Oke kita udah siap 15 menit hampir jam 1 Halo guys Selamat datang kembali ke channel saya Saya Kyrgyan Lestanto Salam Rimba Salam Jempol Kanan Dan sekarang hari Jumat Besok pagi hari Sabtu Saya bakalan melakukan solo trekking Ke Gunung Marapi Sumbar Ini gimana ya Mungkin gak safety ya Di penagian yang Apa ya namanya Minimal penagian Itu 3 orang Tapi kalau kalian mau solo trekking Terutama kalian harus mengenali medan Kedua tau sumber air Ketiga tau jalur Terutama Dan ketiga Eh Keempat kalau gak salah Cari saudara baru ke atas Ntar kita bakalan trekking Habis trekking Baru kita kir Solo trekking Gunung Marapi Oke kita udah siap Udah trekking tadi Dari pagi jam Jujuan Dari pagi jam Melok trekking Dan Penar randu Terus Sabar-sabar Jujuan 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 terus Jujuan terus Behindnya ada petumpangan Sudah turun dari tempat pertama Jalan lagi Sampai simpang koto baru Simpang koto baru itu antara jalur ke Gunung Singgalang atau Gunung Marapi tetap dikematikan guys ini sampai di Simpang Marapi Singgalang ketemu sama pendaki lain dari Padang juga dari Padang dan kita bakalan kayaknya nanjak bareng nggak jadi trek di Solo masuk ke dalam masih agak jauh dan ini adalah tahun-tahun luar kita sampai ketemu di Basecamp Marapi siap sampai di posko atau Basecamp Gunung Marapi yang ada di Sumatera Barat kita bakalan registrasi dulu lah registrasi bakalan melakuin wawancara peraturan tentang apa segala macem seperti di Gunung-Gunung sebelumnya kita bakalan musik-musik dulu Assalamualaikum warahmatullahi wawancara Arif mau nanya eh peraturan yang ada di Gunung Marapi sumar itu apa aja Bang biar para pendaki yang ada di Indonesia tahu Oh pada pun pertamanya tuh berdasarkan tulis-tulis kesan dari badan misu panologi itu pertanggal 3 September 2011 pendaki dilarang mendekati radius 3 km dari Minca Gunung Bandung Tawahawa yang kedua setiap pendaki diwajibkan melapor ke pos pendaki yang mengisi form pendataan menanggalkan nomor HP alamat jelas nama angka yang ketiga tuh pendaki dilarang diperbolehkan tapi untuk jaga-jaga aja dengan bawa yang ini senyata-jaga jajan yang senyata adat kayak gitu ya Pak Oh pendaki itu dilarang menersak ekosistem alam minimasi katanya dari tumbuhan tanaman-tanaman itu nggak boleh dikembang apalagi edelius ya Pak apalagi edelius itu ada di poin yang keenam tuh yang kelimanya oh pendaki itu kajib membawa sampah yang dibawa dari bawah dua tuan kembali jadi dilarang mengambil bunga atau mengambil tanaman juga yang tujuh itu diorang keras diorang keras melanggar hukum adat yang ada di naru terbaru atau buat cindakan amarah lah ya tentunya tentunya gimana Pak kayak apa pasangan gitu di penyukupnya pendaki yang berpasangan di dalam tenda itu wajib menghidupkan gitu kalau misalkan ini Pak tadi kan ada poin tentang sampah sedangkan tidak tahu kalau zaman sekarang para penelaki banyak yang jahil sampah yang dibawa 100% naik biasa yang dibawa turun cuma 50% cara mengetahuinya itu gimana Pak sekarang silahnya kami dalam kehak kemaksimalan telah untuk masalah sampah yang pertama kami udah menyediakan kantong dari pos ini kantong dan sampahnya dibawa turun kembali yang yang ke langkah berikutnya kami ada agenda setelah nya untuk pembersihan aksi bersih gunung laki mungkin buat yang kedepannya kami akan mendata sampah 5 tajang kalau boleh tahu Pak nah mungkin kan rata-rata pendaki kebanyakan kebanyakan tuh mau tahu aksi bersih gunung itu kapan jadi begitu pas kegiatan dia bisa luangkan waktu buat kesini kalau buat marapi kapan Pak yang biasanya aginanya itu ada di akhir januari atau awal bulan kejuari jadi ingat kalau kalian yang hobi aksi bersih gunung datang kesini akhir januari atau awal kejuari kalau enggak ikutin IG dari gunung marapi biar tahu lebih pasti kalau estimasi waktu perjalanan ke atas Pak kalau perjalanan untuk latas jalan santai istirahatnya cuma beruntung nomor di atas itu yang paling penting lagi titik air di pegunungan titik air kita ada di pos satu tuh di area satu itu ada namanya saya airnya itu air resahkan dari jembatan bambu yang terakhir di taman di taman lewati berarti lewati pencetnya dulu ya mungkin sekian Pak dari video caranya makasih Pak atas artinya 15 menit hampir jam 1 mulai pendakian dari gerbang kosko menuju BKSDA adalah aerial camp untuk nyantai-nyantai di gunung kemarapi solo trekking men cari saudara baru cari kawan baru terus berjalan terus nikmatin pesona yang ada di kemarapi selamat menikmati